Assalamualaikum, selamat datang di channel Lian D Entertainment Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini Dan buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku Mohon dukungannya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Terima kasih Hari ini kita akan membuat puding roll cake Nah udah kebayang belum gimana caranya tuh kalau puding Nah kalau cake biasa kan udah biasa tuh Nah ikutin terus ya caranya Disini aku akan buat varian yang pastinya the best banget Jadi favorit yaitu Milo dan Oreo Nah ikutin terus caranya ya Gampang kok cara buatnya nanti aku kasih tau tekniknya Disini aku chopper 7 keping Oreo Jangan sampai terlalu halus banget Nah ini aku pakai dengan isinya Kalau teman-teman gak mau pakai isinya juga gak apa-apa Nanti aku kasih tau bedanya pakai isi dan gak pakai isinya ya Kemudian kita sisikan Lalu disini aku akan tambahkan di wok pan 70 gram gula pasir 3,5 gram bubuk agar-agar Wajib bubuk agar-agar Dan ini 20 gram atau 2 bungkus kecil bubuk jeli Wajib ya bubuk jeli Jadi bedakan antara bubuk jeli dan bubuk agar-agar Tambahkan juga dengan 1,5 sendok teh garam Dan tambahkan juga dengan 1,5 sendok teh perasa vanila atau vanila pasta Lalu aku aduk sebelum aku tambahkan dengan susunya Jadi biar dia gak terlalu bergerindi Disini aku tambahkan dengan 800 ml susu full trim plain Susu ini bisa diganti dengan air putih biasa Yang dicampur dengan susu kental manis Tapi gulanya porsinya dikurangi ya Jadi biar gak terlalu manis banget Kemudian aku mix sebelum aku masak Biar dia tidak bergerindi Ini wajib dilakukan ya Lalu setelah tercampur Kita akan masak di api sedang Aduk sampai dia bener-bener mendidih Jangan sampai terlalu over banget ya Biar dia tuh gak mengental Karena jelly tuh cepet banget kentalnya Disini aku gunakan loyang ukuran 20x20 cm Disini aku akan gunakan timbangan Jadi untuk layar yang pertama ini Pertama kali aku tuang Itu aku tuang kurang lebih 2 centong sayur ukuran yang kecil Tapi paling akurat Harusnya teman-teman gunakan timbangan Dan tuang sebanyak 100 gram Lalu teman-teman ratakan semuanya Jangan sampai dia itu ada yang tebal satu sisinya Jadi pastikan dia rata Kemudian disini oreo yang sudah kita hancurkan Aku akan tuangkan ke semuanya Ke semua sisi secara merata Ini itu hanya satu adonan resep saja yang di awal tadi Tapi bisa jadi satu roll kayak gitu ya Jadi ini setelah aku tuangkan oreonya semuanya Kita langsung tambahkan lagi Puding yang masih berwarna peti itu Kita tambahkan sebanyak Berapa yang ini di videonya Mari kita tunggu Sabar ya teman-teman Jadi teman-teman tuh harus sabar Dan usahakan semuanya itu Oreonya itu tertutup ya oleh pudingnya ini Nah disini aku pakai 344 gram Ya maksimal 345 gram ya Nah ini selalu sudah Kita wajib Meratakan semuanya Dan kalau misalkan ada lubang-lubang udara Itu diketuk-ketuk aja pakai sendok Biar dia setnya bagus Lalu sisa dari setengah adonan ini Aku tambahkan dengan satu bubuk miluk Yang 20 gram ya Nah disini aku akan masak kembali Jangan lupa diaduk terus Sampai dia tidak berdekat ini Ini intinya diaduk terus Sampai dia seperti ini Jadi dia akan ngeles dan tercampur semuanya Menjadi rata Nah ini kalau udah mendidih Itu kapinya kecilkan aja ya tadi Belum ditinggal biar dia itu tetap Cair dan gak neset Ini puding yang oreo tadi sudah set Dan kita akan keluarkan dari loyang Kalau misalkan itu gak keluar kayak tadi Itu bisa teman-teman pakai lidia Buat membuat rongga terlebih dahulu Baru kita toang ke kelenan Lalu kita akan lipat atau bulu Kudi ini Seperti pada video Jadi cuma buat kali tepuk Seperti itu Dan ini itu gak akan pecah atau krek Karena sudah pakai bubun jeli Nah disini aku gunakan botol ukuran 1 liter Dan dengan diameter 7,5 cm Jadi posisinya ini Aku masukkan botolnya Aku dorong botolnya ya maksudnya Nah setelah udah sampai Di sampai 3,4 Aku angkat Dan aku masukkan Aku tekankan pudingnya ke bawah gitu Kemudian aku rapikan terlebih dahulu Nah ini udah rapi Kemudian ini aku pindahkan pudingnya Ke gelas yang sudah ada corongnya Pastikan Gunakan sumpit Untuk membantu nanti Puding ini sampai benar-benar Di dasarnya Jadi tuang puding itu Yang bagian tengah terlebih dahulu Tuang sebagian Lalu Kita Bantu dengan Bantuan sumpit Biar pudingnya ini Sampai ke dasar Botol gelas ini Yang pertama Lakukan adalah Yang isi di bagian tengahnya Isi sampai dia benar-benar full Kemudian Ini aku berproses Setelah Di tengahnya full Aku akan mengisi Di bagian Yang pinggirnya Nah Pastikan deh Seperti yang pada video Aku lakukannya Jadi Itu aku mendorong Puding milonya itu Sampai benar-benar ke bawah Jadi Di pinggirannya itu Pertemuan antara Tepukan terakhir ya Tepukan terakhir yang Puding oreo dan Puding oreo dan milo itu Bisa menyatu Jadi Aku kasih tuh Lihat Sampai dia benar-benar ke bawah Banget Jadi Dia itu bakal menyatu Dan gak akan Biar Seperti itu ya Nah ini kan Pastikan semuanya ada Lentu Masuk semuanya Terutama Di bagian Yang tengah juga Kalau di pinggirnya Mungkin bisa kelihatan Nah Kalau yang di tengah itu Sarang aku sih Nanti Setelah Sudah Merasa semuanya Terlihat Masuk semua ya Pudingnya gitu Itu agak Angkat aja ke atas Dan kita lihat Ini puting yang Milo itu Udah sampai dasar Belumnya Karena Puncinya dia Gak Angkat itu Yang bagian tengahnya Juga Kalau di pinggirnya Masih kelihatan Kemudian kita Apa Diamkan Sampai dia benar-benar Set Kemudian ini Kitanya udah set Dan aku bantu Membuat rongga Menggunakan Kususus sate Nah lihat Kalau udah Dikasih Kususus sate Dia akan Keluar Seperti ini Dan kita akan Keluarkan putih Dari botolnya Secara Penahan-penahan Nah Seperti ini aja Sudah cukup Ini gampang banget Kalau misalkan Teman-teman Melihatkan Step by step Merengkusi ini Itu saat Memasukkan Kususususnya ya Ini bisa jadi Ide jualan baru Untuk yang pertama Lagi natal Ini tinggal Dikasih Karyan senior Ada juga Gapapa Urinnya Dikasih Yang Lepalter Juga Penanggus Dan akan Jantung Jadi Ini bisa jadi Karyan baru Yang belum Ada jualan Jangan lupa Dikuti rumah Dan tekan Di instagram Ya Tinggal terus Channel ini Dengan cara Subscribe Dan nyatakan Sombor Lontengnya Serta Like Comment And share Semua Media Sosial Yang kalian Terima kasih Jangan Ini video Tunggu Bermanfaatnya Videonya Dan Terjadi Ide jualan Di rumah Thank you Terima 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 kasih telah menonton